Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat bolu jadul dengan mudah, simple dan juga tidak serat ya Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa ya tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini, terima kasih Bahan-bahannya disini aku pakai 170 gram atau 8,5 sendok makan gula pasir 1,5 sendok teh baking powder 1 sendok teh SP Setengah sendok teh perisa vanila atau bisa menggunakan vanili 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu 4 butir telur 200 gram margarin, kemudian cairkan Pertama aku akan membuat pelumas loyangnya, disini aku pakai 1 sendok makan margarin Kemudian 1 sendok makan minyak goreng Dan terakhir masukkan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian aduk merata Disini aku pakai loyang tulban seperti ini Kemudian langsung saja disini aku olesi dengan pengoles yang sudah aku buat tadi Olesi ke semua permukaan loyang tulbannya seperti ini Lakukan sampai dengan selesai ya Jika sudah, kemudian loyangnya kita sisikan terlebih dahulu ya Dan selanjutnya aku masukkan telur ke dalam wadah Kemudian masukkan gula pasir Dan masukkan juga SP Kemudian kita mix Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Mix sampai adonannya berwarna putih dan juga berjecak ya Sekarang kita lihat, ini adonannya sudah putih seperti ini dan juga berjecak Kemudian disini akan aku masukkan baking powder Kemudian aku mix dengan kecepatan yang paling rendah Masukkan perisa vanila Kemudian mix kembali dengan kecepatan yang paling rendah Kemudian masukkan juga tepung terigunya tapi secara bertahap saja Dan menggunakan kecepatan yang paling rendah Disini aku masukkannya secara bertahap Agar hasilnya nanti tidak bantat ya Dan terakhir masukkan margarin yang sudah dicairkan Dan ini margarinnya sudah benar-benar dingin ya Masukkannya secara bertahap saja Dan menggunakan kecepatan yang paling rendah Mixnya jangan terlalu lama ya Hanya sekedar tercampur saja Dan selanjutnya adonannya aku aduk menggunakan spatula Dengan sistem balik seperti ini Secara perlahan saja ya Agar margarin yang di bagian bawah tercampur merata Jika sudah tercampur merata Kemudian langsung saja disini aku masukkan ke dalam loyang tulban Yang sudah aku olesi dengan pelumaskarlo tadi ya Yang sudah aku buat tadi seperti ini Dan kita ratakan Jika sudah masuk semua kemudian ratakan menggunakan spatula seperti ini Kemudian hentak-hentakan sebentar Agar udara yang terperangkap di dalam adonannya keluar Jika sudah kemudian langsung saja aku masukkan ke dalam oven Yang sebelumnya sudah aku panaskan ya ovennya Masak menggunakan api bawah saja Selama 30 menit ya Selama kuenya masih di dalam oven Jangan selalu buka tutup pintu ovennya ya Jika ingin melihat cukup diintip saja Bolunya sudah matang seperti ini Kita lihat Ini masih panas Kita diamkan sebentar Ini sudah siap untuk kita balik atau kita keluarkan dari loyangnya Seperti ini untuk mengeluarkannya Di sini masih panas ya Loyang tulbannya Jadi aku menggunakan Lap Kita lihat Sangat mudah banget ya Untuk mengeluarkannya Dan hasilnya benar-benar mulus Dan tidak sulit untuk mengeluarkannya ya Kemudian kita balik lagi Seperti ini Bagian atasnya seperti ini ya Selanjutnya akan aku beri topping Di sini pelumasnya Aku menggunakan Filling roti Yaitu aku pakai tiramisu Bunda di rumah bisa menggunakan apa saja Untuk pelumasnya atau olesannya Bisa menggunakan buttercream Atau bisa juga menggunakan margarin ya Jadi sesuaikan selera bunda di rumah saja Atau bahan yang ada di rumah ya Kemudian aku beri topping mesis seperti ini Atau bunda di rumah bisa menggunakan topping apa saja Seperti keju Atau yang lainnya Atau Tidak pakai topping juga tidak apa-apa ya Rasanya pun sama enak Tapi di sini karena agar lebih cantik Dan lebih enak lagi Aku menggunakan topping ya Lakukan sampai dengan selesai Sudah selesai seperti ini Kemudian kuenya di sini akan aku potong Kuenya benar-benar lembut Potong sesuaikan selera bunda di rumah saja ya Untuk besar kecilnya Aku ambil satu potong dan kita lihat Ini memang benar-benar lembut ya kuenya Sekarang aku cicipi terlebih dahulu Bismillah Kuenya enak banget Teksturnya lembut dan juga tidak serat ya Bolo ini sangat recommended banget Dan sangat mudah banget kan cara membuatnya Silahkan dicobain di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video aku ini Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.